Jadi aku pilih 3 sendal yang menu aku terbaik Halo guys, kembali to my youtube channel So, aku Fabi Terisama Dari video kali ini aku bakal Shopee Haul lagi Dan kali ini aku bakal pilih top 3 Jadi aku pilih 3 sendal yang menu aku terbaik Sebenernya ini gak semua Shopee Haul sih Tapi ada 2 nya lagi, aku beli dari Instagram Store langsung Dan sebelum masuk ke videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lalu klik lonceng di bawah, lalu follow Instagram aku at di sini So, let's get into the video Dan kita langsung aja ke produk pertama Ini jujur aja 3 sendalnya udah aku pernah cobain Dan emang aku suka Jadi yang pertama ini dari Shopee Haul dulu ya Jadi ini tuh store-nya di Shopee Jadi ini tuh dari Winot Official Ini tuh yang Winot Kirana Hills 3 cm doang Jadi lumayan pendek Pilih yang black ukuran 39 Untuk harganya ini tuh Rp160.000 jadi Rp80.000 doang Ini dari Winot Official This one-nya termasuk gede sih guys Untuk kotaknya dia kayak gini Hai guys, kalian pengen gak sih punya kulit terawat dan cerah? Nah, kalau misalnya kalian mau, jangan di skip ya Karena kali ini aku pengen kenalin ke kalian Body care yang sampai sekarang aku rutin pake Dan selain itu mereka juga ada varian baru untuk shower scrub-nya Jadi ini varian Jolly-nya Dan yang pertama ini ada body scrub romansanya Untuk packaging-nya ini bener-bener cakep banget Dia tuh kayak kemasannya kayak bunga-bunga feminim gitu Nah, langsung kita buka dan jujur aja Ini aku udah pernah pake sekali Dan untuk wanginya ini bener-bener enak banget Dia tuh kayak sweet-sweet gitu loh guys Udah selesai aku buka Jadi untuk body scrub ini tuh bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati kalian Karena kanduan di dalamnya itu ada glutathione sama ada vitamin E-nya Dan untuk teksturnya ini bener-bener halus banget Tipe scrub yang halus Jujur aja pas itu tuh aku pernah pake scrub brand lain Dan ujung-ujung aku iritasi guys Dan untungnya ada scarlet body scrub ini Jadi kulit aku kayak cocok gitu sama body scrub-nya Teksturnya kayak gini, dia bener-bener halus banget Dan jujur untuk wanginya ini bener-bener enak banget Jadi kayak ada floral, terus ada fruity-fruity-nya gitu Dia tuh wanginya kayak sweet, kayak feminine-feminine gitu Tapi kayak seger gitu loh guys Nah yang kedua ini shower scrub jolly-nya Dan jujur aja aku belum pernah cobain Enak banget wanginya kayak sweet gitu Nah untuk shower scrub ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit kalian Mengangkat sel kulit mati Dan mengangkat sisa-sisa kotoran yang nempel di kulit kita Karena yang kanduan di dalamnya tuh ada glutathione, vitamin E, dan ada collagen juga Packagingnya ini bener-bener lucu banget Dia kayak botol gitu ya guys Uuuuh tuh Dan dia tuh ada beets-nya gitu loh guys Ada buliran beets-nya Dan jujur aja ini tuh wangi banget Dia tuh kayak black opium gitu loh guys Kalo misalnya kalian tau Dan untuk wanginya ini tuh terinspirasi dari Florental Gourmet Ini dia teksturnya Ada buliran beets-nya tuh Uuuuh bener-bener lembut banget Aku gak sabar pengen cobain pas mandi Dia buliran beets-nya tuh bagus banget loh Untuk mengangkat sel kulit mati kita Dan meskipun dia ada buliran beets ini Dia tuh gak bikin kasar gitu loh guys Nah ini dia step ketiganya Kalo misalnya kalian pengen kulit kalian lebih sehat Jadi biasanya tuh aku pake body lotion-nya Dan emang sebelumnya aku pake yang jolly ini Dia ada kayak penyangganya gitu loh guys Jadi pas kita gini-gini gak keluar gitu Harus kita buka Baru bisa kebuka gitu loh guys Dan ini ada open sama stop-nya Dan kanduan di dalamnya itu ada glutathione Vitamin A, kojic acid, dan niacinamide Dan masih banyak lagi kanduan-kanduan baik di dalamnya Yang bagus untuk melembabkan kulit kalian Buat kulit kita lebih segar, lebih wangi Dan pastinya untuk mencerahkan kulit kita juga Karena varianya yang sama dengan shower scrub Itu wanginya terinspirasi oleh Florental Gourmet Untuk teksturnya kayak gini Dia tuh kayak warna pink-pink soft gitu Dan untuk wanginya ini enak banget Dia tuh tipe yang wangi tapi yang gak nyengat gitu loh guys Tau gak sih? Jadi kalo misalnya kita gak sengaja pake kebanyakan Dia tuh kayak wanginya gak berlebihan gitu loh guys Dia tuh gampang banget dia aplikasinya Soalnya dia gak lengket sama sekali Untuk semua produk dari Scarlett ini tuh aman banget Buat kalian pake Karena ini tuh udah Bepop Udah sertifikat halal Not tested on animals Dan pastinya dia udah teruji Non-hydroquinone dan non-mercury Dan yang aku paling suka Meskipun manfaatnya yang bener-bener oke banget Ini tuh harganya cuma Rp75.000 per pieces guys Kayak bener-bener terjangkau banget gak sih? Apalagi kita perlu setiap hari pake ini kan Kalo misalnya kalian penasaran Kalian boleh langsung cek IG-nya di Scarlett Whitening Dan mereka juga ada Shopee dan lain-lainnya Aku bakal simpan di bawah Untuk lebih lengkapnya Aku bakal simpan di description box juga ya guys Nah setelah aku pake body care dari Scarlett tadi Kulit aku bener-bener keliatan sehat banget Dan dia tuh wangi Dan yang aku paling suka Body lotionnya gak lengket sama sekali Meskipun aku pake kebanyakan Itu kayak cepet meresap gitu loh guys body lotionnya Kelihatan lebih cerah jauh ya guys tuh Dan dia tuh bikin kulit aku sehat Seger gitu Pokoknya enak deh Dan pastinya lembab juga ya guys So rawat kulitmu dengan Scarlett Dia warna hijau mint Terang gitu Untuk kualitas boxnya Ini sebenernya standar sih ya Cuma di dalam sini ada tulisan Love yourself and dream bigger Jadi untuk heels-nya dia kayak gini Dan disini ada logo way-nya Jadi untuk Winot Heels-nya setinggi ini Jadi cuma 3 cm Ini cuciutnya untuk dijadikan Heels sehari-hari sih ya Itu kayak ada 4 strap gitu Tapi satunya ada kayak anyaman gitu loh guys Jadi ini yang bikin lucunya Bisa pake kayak gini langsung Atau kalo misalnya aku Kok pake kayak gini Kayak di belakangnya gini Jadi untuk penyangga di belakangnya Cakep banget pokoknya Kayak pengen cantik Tapi gak pengen kaki sakit Gak pengen jelek Ini cocok banget sih sebenernya Dan dia Lumayan empuk Bagian sininya Aku suka banget Kayak banget Ini sengaja aku pilih warna hitam Karena Sendal warna hitam yang sebelumnya Talinya tuh udah agak kebuka gitu loh guys Di kaki aku ini 39 lumayan pas sih di aku Lalu sendal selanjutnya Ini tuh dari Instagram Florestore Nah ini tuh aku pilih yang warna putih Kotaknya kayak gini Sebenernya standar aja Dan ini aku pilih Yang model kayak gini Karena aku ngerasa ini lumayan viral sih Lumayan tren banget Sendal-sendal yang empuk kayak gini Tuh sendalnya kayak gini Ini aku sengaja pilih warna putih Karena aku gak ada sendal warna putih Bagusnya itu Dia gak terlalu teplek gitu loh guys Masih ada sedikit disini Ininya lumayan empuk Ini bener-bener murah banget Dan di Florestore itu Mereka jual banyak banget barang Jadi gak hanya sendal Ini tuh kayak Cocok dipake kemana-mana Dan pake outfit apapun gitu loh guys Sendal selanjutnya Ini tuh aku pilih yang kayak gini Jadi ada puffy-puffy wafflenya gitu Bener-bener lucu banget Ini tuh aku pilih yang warna biru Size 39 Ini dari Florestore lagi Jadi Instagram ya guys Dia sendalnya kayak gini Bener-bener lucu banget Lucu banget tuh Dia kayak ada puffy-puffinya digini Aku sempet foto pake sendal ini Ini dia fotonya Ting Ini di kaki aku Babanya kayak jadi lucu banget Jadi kayak cutie-cutie gitu loh guys So itu tadi dia video dari aku Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lalu klik lonceng di bawah Lalu follow Instagram aku At disini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax